Ya tuh, what the hell man, what the hell, anjir, ngeri banget coy, ngeri banget ini, robot macam apa ini, ini kayaknya robot paling kuat milik si Motochika ya Oke, halo guys and welcome back on my channel, program Sadi, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Basara 4 Sumeragi Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan cerita dari si Naotorai, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita berikutnya Yaitu karakter Yoshitsugu Otani, let's go Ya, kita akan masuk ke dalam drama story Ya, ini sebenarnya si Otani ini dia juga memiliki cerita di Basara 3 Otage ya Kalian bisa cek di video gue Dan sekarang kita akan coba lihat di Basara 4 ceritanya apa ya Kalau gak salah, kalau di Basara 3, dia itu bertarung melawan kelompoknya Iyasu agar membantu Mitsunari ya Mengalahkan Iyasu Tapi kalau di Basara 4, let's see, kita akan coba lihat Ada Sakon Shima juga ya Kita satu kelompok Iya, dan gue gak tahu apakah disini era setelah kematiannya si Hanbei Atau Hanbei Takenaka masih ada di kelompok ini ya Kita akan coba lihat Disini software yang kelihatan cuma si Sakon ya Sakon Shima Oke, kita lihat ceritanya Oke, ternyata masih ada Hanbei Hanbei masih hidup ya Oke, berarti ini ceritanya di awal-awal nih Sebelum kematiannya si Hideyoshi ya berarti ya Oke, untuk pertarungan pertama Kita akan masuk melawan si Motochika Chosokabe Dimana disini, ini berarti kayaknya ceritanya lumayan mirip seperti di Basara 3 Dimana disini, kelompok dari si ini ya Kelompoknya si Motochika itu sedang memiliki konflik dengan Motoarimori Sedangkan Motoarimori itu meminta bantuan dari kelompoknya Mitsunari Jadi disini, kita sebagai dari kelompoknya Mitsunari Akan membantu si Motoarimori untuk bisa mengalahkan Motochika ya Itulah kenapa kita bertarung melawan Motochika disini Oke, bentar Untuk kostumnya gue gak akan beli Dikarenakan ini kostumnya serem banget ya Gue mungkin akan beli skill Ya, beli skill Kostum ini merupakan kostum yang ada di Basara 3 Jadi gak terlalu spesial ya Gue juga kurang suka sama bentuknya Let's go, kita lihat dulu Untuk senjata dia cuma punya satu ya Dia cuma punya satu Dan untuk kostum belum beli dan Gue kayaknya gak perlu ganti apa-apa lagi ya Dan untuk asisten kita akan coba pilih si Motoarimori Dikarenakan disini memang Di ceritanya kita akan membantu Motonari Untuk bisa mengambil wilayah Shikoku Atau wilayah yang dimiliki sama si Motochika Oke, let's go Ya, kalau kalian ingin lihat detailnya itu Sebenarnya ada di Basara 3 ya Dimana disini Motonari Mori memang Membuat suatu bentuk kerjasama Dengan kelompoknya Toyotomi Atau lebih tepatnya dengan Yoshitsugu Otani Oke Let's go, kita lihat ya Jadi Motoarimori sepertinya Tidak mampu untuk bisa Melawan kekuatan yang cukup besar Dari si Motochika ya Itulah kenapa dia meminta bantuan Dari kelompok kita Kelompok Toyotomi Let's go Ini pertama kalinya kita masuk ke dalam map ini ya Gue belum pernah masuk ke dalam mapnya Si Motochika yang seperti ini Iya, ini Tempat ini mengingatkan gue dengan Mapnya Hideyoshi Toyotomi Di Basara 2 Dimana kita bertarung di atas kapal ya Tapi ini kapalnya Berkali-kali lipat lebih besar Daripada kapalnya si Hideyoshi Di Basara 2 ya Ini gila, ini bertingkat-tingkat Iya, ini dari segi gerakannya si Otani Masih mirip ya Seperti di Basara 3 Tidak terlalu banyak yang berubah Iya, untuk skill-nya juga sama Bentar, gue penasaran sama skill yang Yang L1 kotak ya Bentar Gue akan coba L1 kotak Iya, oh disedot Iya, L1 kotak bisa nyedot musuh ya Untuk saran area Bentar, kita akan coba L1 kotak Iya tuh, mereka akan tersedot ke Black Hole Anjir Ngeri juga Oke, apa nih ada keinginian juga Waduh, hati-hati nih tempatnya Moto Chika Kenapa ada banyak jebakannya juga sih Bentar Kita pokoknya harus tunggu Harus ini ya Harus nunggu sampai duri-durinya nih Gak ada dulu Baru kita bisa lewat Oke, yuk Moto Nari Mori Ikutan bantu Nice Oke, jadi seperti itu Jadi setelah kita berhasil untuk ngambil base Itu maka jebakannya akan berhenti ya Wait, bentar Bentar Kita ternyata bisa naik ke atas sana guys Ada satu kotak biru di atas Gue baru tau Jadi pada saat ini ya Duri-durinya ini Ke bawah Kita bisa naik ke atas dan Bisa ke situ ya Bisa ke kotak yang ada di sana Oke, itu nanti mungkin akan gue ambil Kalau kita sudah masuk ke dalam Free Mode ya Kita akan masuk ke map ini lagi Tapi kayaknya bakalan lebih gampang Kalau kita menggunakan Ini ya Menggunakan karakter yang bisa double jump ya Bentar, bentar Bentar Gue tadi lihat Ada satu orang di atas Ada rahasia juga di sini Nih, kalau kalian lihat di atas Tuh Di atas sana ada satu kotak biru Dan kalian lihat Ada fugitif di atas tuh Tuh, kalian lihat ya Jadi kita juga bisa naik ke situ Ya, naik ke situ ya Waduh, sayang sekali guys Jebakannya sudah berhenti dan Kita nggak bisa ambil Ada satu fugitif Dan ada satu Oh, shit Ada satu kotak biru ya Nah, ini tempatnya kok Banyak jebakannya gini coy Ini nggak seperti Map-mapnya si Motochika yang lainnya ya Biasanya tuh Map-mapnya si Motochika tuh lebih Berfokus Kita tuh melawan robot-robot gitu Tapi kalau ini Ada Jebakan-jebakan Bisa kayak gini loh tuh Ada banyak duri-duri Oke, bentar Gue akan ambil base-nya dulu Dikarenakan disini Kalau kita berhasil ngambil base Maka jebakannya akan Mati ya Atau non-aktif Set Ya, ini pasti di tempat ini Gue yakin Di tempat sebesar ini Banyak sekali rahasia Yang bisa kita temukan ya Nanti gue akan coba explore Dan gue nanti akan tunjukin Di video Atau di konten free mode ya Jadi pokoknya kalian tenang aja Semua rahasia akan Kita kupas ya Gue akan tunjukin semuanya Itu di konten free mode Oke, nice Wait, kita bisa naik kesini kah? Oh, bisa Ada apa nih? Iya, ternyata ada jalan rahasia Kita akan coba lihat Anjir Ada banyak kotak biru coy Iya, dan gue pengennya kesana tuh Gue pengen kesana untuk Ngambil ada fugitive ya Atau criminal Bentar, bisa lihat sini enggak? Kalau bisa gue beruntung banget sih Iya, enggak bisa Enggak bisa Ya, enggak bisa Tembusnya cuma kesini doang Jadi memang untuk ngambil fugitive yang disana Itu kalian harus Menggunakan jebakan yang duri-duri itu ya Pakai duri-duri Kalian naik dulu Jangan dimatiin Jebakannya jangan dimatiin ya Kalau dimatiin Maka nanti Kalian enggak akan bisa naik Oh, shit Anjir Tempat apa ini, cow? Gila Apa ini? Ini udah kayak Udah kayak tempat di game God of War ya Ada jebakan-jebakan seperti ini Ngeri parah sih Yang jadi pertanyaan adalah Siapakah yang mendesain Tempat ini, coy Siapa desainernya gitu loh Di Apa namanya? Di bawahannya si Motochika ya Bawahannya Motochika ngeri banget Bisa bikin Markas seperti ini Banyak jebakannya Hmm Oke Yuk, let's go Kita akan Lanjut ke area berikutnya ya Yuk, L1 kotak Kita akan masukin musuh ke dalam black hole Tapi Attacknya enggak terlalu sakit juga sih Damagenya enggak terlalu sakit ya Hmm Ayo bentar Kita akan ambil cannonnya Untuk tembak yang disini Mampus Hmm, oke Iya, disini kalau gue liat-liat Ternyata mapnya cukup kecil ya Walaupun tempatnya luas Tapi mapnya terbilang Enggak terlalu besar-besar banget ya Jadi kita sebenarnya Cuman muter-muter doang Cuman muter di Tiga area ya Wait Ternyata disini juga ada si Maguchi Saika Ya, ngapain ya disini ya Kenapa kok ada Maguchi Saika Di tempatnya Motochika Chosokabe Ya, mungkin nanti kita Akan mengetahui jawabannya Kalau kita sudah masuk ke dalam Ceritanya Motochika Atau Ceritanya si Maguchi Saika ya Mungkin nanti ada penjelasannya Kenapa kok mereka bisa Bekerja sama Cepret Mampus Hampir mati dia Ya, dan sekarang kita memiliki skill yang R1 ya Skill R1 ini untuk serangan area Ya, kayak gitu Hmm, ayo Nice Ya, sip Kita berhasil Bentar nih kita kalahin juga Hmm Oke, ini Bener-bener Banyak rahasia sih disini Gue yakin Oke, bentar guys Ya, kita kayaknya bisa naik kesini Ya, gak nyampe Gak nyampe anjir Wait Dari sini bisa gak Dari sini kah Bentar gue penasaran Oh iya, betul Bentar tuh tadi ada musuh yang Badannya besar Di bawah situ guys Ya tuh Di bawah situ Ada sesuatu disana Ya, tuh kan tuh Ada yang bawa palu Gue gak bisa coy Gue membutuhkan karakter yang bisa double jump ya Bentar gue gemes Dari sini bisa gak Ya tuh Ada banyak kotak biru disana Tapi gimana coy Ya, ini Gue yakin gue butuh karakter yang bisa double jump ya Ya, gak nyampe Anjir Anjir Coba moton remori Gak nyampe juga Ya, gak nyampe tuh Ada banyak kotak biru di bawah sana Waduh, sayang sekali guys Oke lah Kita gak usah urusin ya Itu nanti pokoknya Semua rahasia Gue akan tunjukin caranya Kalau kita sudah masuk ke dalam free mode Disini gue masih belum tau Tapi nanti Gue akan coba explore ya Kalau gue sudah tau semua rahasianya Gue akan bikin konten free modenya Oke, let's go Apa nih Di belakang ada robot Oke, ternyata Robot Rising Sun doang ya Kalau Rising Sun Kita sudah pernah lawan di Basar 3 ya Robot kayak gini Yang dimana kelemahannya adalah bagian belakang Kita serang bagian ininya Kincir-kincirnya Nah, sip Kalau sudah Baru kita serang pakai musuh Jadi pokoknya Segala jenis robot Itu memang Kelemahannya ada di bagian belakang ya Mau itu Robot Rising Sun Seperti ini Atau Robot yang Drillaten ya Bentar, bentar Kita serang bagian belakang lagi Ya, ini sebenarnya Rising Sun ini Ada dua Apa ya Ada dua penyebutan Kalau misalkan di versi Basara yang bahasa Inggris Atau basara 3 Summer Heroes Itu nyebutnya Rising Sun Tapi kalau di basara 3 Otage Dan juga di Basara 4 Ini nyebutnya adalah Akatsuki Maru Jadi tergantung kalian Mau pakai yang bahasa Inggris Atau bahasa Jepang ya Oke, sip Akatsuki Maru Sudah berhasil kalah Baru muncul Motochika Masih bisa aktif Mau ngapain dia Oh, dia bergabung Sama robot yang besar Di belakangnya Coy Oh my god What the hell, man Gila Ini robotnya Sudah kayak Kita melawan boss fight Di Pada saat melawan Ini Apa Kyuubi Di Naruto Storm 4 Ya, ini Ngingetin gue Dengan pertarungan Melawan Kyuubi Di Naruto Storm 4 ya Dimana kita harus bertarung Melawan ininya Kepalanya gitu ya Bentar, bentar, bentar Kita harus serang Bagian tengahnya guys Jadi kita harus tunggu Sampai Mereka membuka Mulut ya Kita serang terus Nice, let's go Jadi ini sepertinya Core-nya Atau inti kekuatannya Ada di bagian mulut Hmm Oke, dia nutup lagi Oke, bentar, bentar, bentar Gue terpental Cok Gila Bentar, disini ada Satu rolet ya Kita akan coba Ambil roletnya Iya tuh What the hell, man What the hell Anjir Ngeri banget coy Ngeri banget ini Robot macam apa Ini kayaknya Robot paling kuat Milik si Motochika ya Yang pernah kita lihat Robotnya ngeri banget Gila Pake machine gun segala Oke Kita dapet Kanesugunawe Gue harap disini Gue bisa nyerang dia Hanya dengan Satu kali serangan ya Apakah berefek Iya, berefek Nice Dia langsung mati Sip Langsung hancur Bagus Terima kasih Kanesugunawe Iya, bentar, bentar, bentar Dia mau ngapain tuh Dia mau nyedat Mau nyedat Mau nyedat Oh shit, oh shit, oh shit Gue kesedat Anjir Ngeri sih ini robotnya Jadi sebelum dia Meledak ya Dia akan Menyedat kita guys Wah, itu merupakan robot Terkuat milik Si Motochika ya Lebih kuat daripada Robot Akatsumaru Ataupun Rising Sun Ya, gue penasaran Kalau gue masuk ke dalam map ini Melawan robot barusan Di Difficulty Heaven ya Gue penasaran Seberapa kuat robot tadi Kayaknya bakalan Bakalan susah banget sih Ngalahin dia Bisa pake machine gun segala Terus bisa nyedat juga ya Oke, ini menarik banget sih Mapnya si Motochika ya Oke, ini tempatnya luas banget ya Base dia tuh Atau kapal dia Bener-bener luas Oke, dapet apa nih Dapet medal Nice Ya, bentar ya Motochika ya Sabar Medal ini merupakan Hal yang juga penting Apalagi Kalau kalian baru Pertama kali main Nice Oke, bentar Gak sabar nih Motochika Wait, dapet Basara Max Basara Max Sip Iya, jadi disini Si Motochika dia Ngamok ya Dia ngamok Dikarenakan disini Ternyata kelompoknya Si Moto Narimori Itu bekerjasama Dengan kelompok Dari pihak Toyotomi Jadi ini bukanlah Pertarungan yang seimbang ya Jebret Mampus Yuk, let's go Kita akhiri Menggunakan musuh Ya, ini kayaknya gue baru Baru pake sekali ya Untuk musuhnya si Otani Dari tadi gue sama sekali Gak pake Dikarenakan memang Seran musuhnya Menurut gue Gak terlalu Worth it Dipake untuk Pelawan officer ya Apalagi disini Officernya gak terlalu Banyak juga Malah lebih banyak Jebakannya ya Di lokasi ini Ya, jadi itulah dia Kita sudah berhasil Untuk Mengalahkan Si Moto Chika Chosokabe Itu merupakan Pertarungan yang Sangat seru ya Dimana ada Robot Raksasa Nice Naik menjadi level Level 7 ya Oke, dan untuk Pertarungan berikutnya Kita akan melawan Kelompok kita sendiri Yaitu Hanbei Terus ada si Gotomata Dan juga si Kanbei Kuroda Jadi Ini kayaknya Gue gak tau ya Apakah disini Si Yoshizu Gotani Dia berpindah Kelompok Malah bergabung Sama kelompok Si Motonari Daripada kelompok Toyotomi Atau mungkin Ada sesuatu Yang direncanakan Sama si Otani ya Let's see Kita akan coba lihat nanti Di video berikutnya Bentar Gue akan coba Cek shop ya Gue kayaknya Gak ada kostum lainnya Gue sebenernya Pengen ganti kostum Cuman Duit gue tuh Dikit banget ya Cuman 2 ribu Jadi yaudahlah Gak usah ya Oke, jadi Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys